musik nah teman teman sekalian ini adalah kura-kura tercantik dan terindah yang pernah ada nah ini langsung saja ya teman teman saya langsung masukkan ke dalam sebuah wadah agar teman teman bisa melihatnya lebih detail nah ini dia kura-kuranya luar biasa sekali jadi dia memiliki bentuk maupun warna yang sangat unik ya kura-kura ini sebenarnya tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar nah ini saya langsung menghias ya biar agar terlihat seolah-olah alam ya jangan maksud agar kura-kura ini nyaman di dalam wadah ini saya dengan memulainya dengan memasukkan batu-batu biasa ya ini batu-batu putih seperti yang anda lihat ini ternyata batu-batu ini membuat kenyamanan terhadap kura-kura selain mempercantik wadahnya itu nah mungkin teman 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 kalau mencobanya di rumah ataupun dimana saja di akuarim juga boleh nah boleh mencobohin langkah-langkah yang saya lakukan ini tapi teman teman bila kura-kura ini teman teman misalnya tidak mau pelihara lagi jangan dibunuh atau dimatikan tetapi biarkanlah dia di alam biar berkembang bertumbuh dan memiliki keturunan yang banyak sekali ini adalah merupakan salah satu kekayaan alam yang mesti harus kita pelihara nah ini pun teman teman setelah saya sudah begini maka saya akan membiarkannya hidup kembali ke alam yang sebenarnya ini karena ketertarikan karena warnanya yang unik makanya saya mencoba untuk mengupload ya agar menampau wawasan kita semuanya nah ini dari sisinya saja teman teman bisa lihat ya luar biasa ya sangat langkam tapi buat saya kura-kura ini perlu dilestarikan ini sangat bagus sekali coraknya juga memiliki warna yang berbeda-beda dan tersusun dengan rapi juga teman teman bisa lihat ya sebenarnya kura-kura ini dia tidak harus air yang dalam tetapi bisa juga air yang tangkal demikian teman teman semoga bermanfaat ya jangan lupa like dan subscribe thank you